Selamat datang di Direkturat Jenderal Perbenaraan Gedung Priyadi Prapto Suharjo. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja, maka kami wajib memberitahukan tentang prosedur keselamatan yang wajib Anda patuhi, terutama jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa bumi. Gedung Priyadi Prapto Suharjo terdiri dari lima lantai. Terdapat dua akses utama sebagai akses keluar masuk karyawan dan tamu. Pada saat memasuki area gedung, Anda akan diminta untuk mengisi buku tamu, menyerahkan kartu identitas, dan mengenakan tanda pengenal, yang juga digunakan sebagai kartu akses selama berada di area gedung Priyadi Prapto Suharjo. Tempelkan kartu tanda pengenal untuk dapat masuk ke ruangan yang Anda tuju. Seluruh lantai di area gedung Priyadi Prapto Suharjo dilengkapi fasilitas dan peralatan, seperti lampu emergensi, kotak P3K, alat pemadam api ringan atau apar, tangga darurat, smoke detector, kursi roda, ruang kesehatan, dan ambulans. Di gedung ini, disediakan kamar kecil di setiap lantai, masjid, ruang laktasi, dan ruang penitipan balita. Demi kenyamanan bersama, harap untuk tidak merokok di dalam ruangan, kecuali pada tempat-tempat merokok yang telah disediakan. Pada saat Anda berada di sebuah ruangan, dan jika terjadi kebakaran atau bencana alam, maka tanda alarm akan berbunyi. Maka diharap tenang dan menunggu aba-aba dari petugas evakuasi. Ikutilah instruksi floor captain yang berjaga untuk dapat memudahkan proses evakuasi dan jangan panik. Pada saat terjadi keadaan darurat, jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga darurat dan ikuti arah tanda panduan emergency exit. Dan lepaskan sepatu bertumit tinggi. Berikut adalah informasi emergency exit flow. Ikutilah tanda emergency exit untuk memudahkan Anda keluar dari gedung dengan tertib. Pada saat turun di tangga darurat, selalu ikuti instruksi petugas evakuasi dan saling perhatikan satu sama lain. Dianjurkan untuk selalu memegang handrail tangga darurat. Jika terjadi gempa, segeralah mencari lokasi yang aman di bawah meja yang kokoh. Dan jauhkan diri Anda dari jendela. Jika keadaan kondusif aman, peserta akan diberi arahan ke titik kumpul. Jika terjadi kebakaran atau gempa oleh petugas evakuasi. Hari ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Jika terdengar bunyi alarm, sirine panjang, dan pengemuman evakuasi-evakuasi berarti benar-benar terjadi kondisi darurat. Terima kasih sudah memperhatikan pengarahan evakuasi jika terjadi kebakaran dan gempa di Direkturat Jenderal Perbenaraan Gedung Priyadi, Prapto Suharjo. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!